Lagi kebangsaan Indonesia Raya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 garis miring P tahun 2020 tentang pengesahan pengangkatan antarwaktu anggota Komisi Pemilihan Umum. Dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya ke satu, mengesahkan pengangkatan antarwaktu Saudara Idewa Kadewiarsa Raka Sandi sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum sampai dengan berakhirnya masa jabatan tahun 2017-2022. Kedua, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Wittoto. Sebelum mengucap sumpah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara Idewa Kadewiarsa Raka Sandi. Apakah Saudara beragama Hindu? Iya. Bersediakah Saudara mengucapkan sumpah menurut agama Hindu? Bersedia. Apabila demikian, saya minta Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi tegaknya demokrasi dan keadilan bagi tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan pribadi atau golongan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Garis Miring TPA Tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya kesatu mengangkat Saudara Beni Ramdhani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan administrasi dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural Eselon 1A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan Saudara Beni Ramdhani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara Apakah Saudara beragama Islam? Iya Bersediakah Saudara diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia Apabila demikian saya minta Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia dan taat kepada Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti saya Demi Dharma Bakti saya Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung etika jabatan Akan menjunjung etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Bahwa saya Akan menjaga integritas Akan menjaga integritas Tidak menyalahgunakan kewenangan Tidak menyalahgunakan kewenangan Serta menghindarkan diri Dari perbuatan tercelah Serta menghindarkan diri Dari perbuatan tercelah Penandatanganan berita acara Pengangkatan antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa jabatan tahun 2017-2022 Terima kasih telah menonton! Kepada Bapak Bini Ramdhani Disilakan menuju Meja penandatanganan Penandatanganan berita acara Pelantikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Terima kasih telah menonton! Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon berkenan kembali ke tempat semula Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia Diikuti oleh tamu undangan lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!